Sekitar 788 juta dosis vaksin COVID-19 kini telah diberikan. Tetapi jumlah orang yang mendapatkan 2 dosis vaksin masih di bawah 20%. India dihantam gelombang corona yang brutal pada bulan April dan Mei yang lalu yang menewaskan lebih dari 200 ribu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. Teman berbagi motivasi dan inspirasi. Hari ini kembali saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya. Ini ada rekor terbaru di dunia ya. Rekor vaksinasi di mana satu negara berhasil memecahkan rekor nyuntik vaksin. Menyuntik vaksin. Satu hari tembus 22 juta vaksin. Untuk 22 juta orang. Merih kan? Luar biasa. Negara mana itu? India. Betul sekali. Jadi negara India adalah negara yang besar dan hari kemarin, hari Jumat itu bisa menembus angka 22 juta vaksin dalam satu hari dan digunakan sebagai hadiah ulang tahun untuk Perdana Menterinya. Informasi lebih lengkap? Ayo kita simak dalam informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, India mencetak rekor dengan memberikan 22 juta suntikan vaksin Corona dalam satu hari. Ini sebagai bagian dari upaya vaksinasi khusus untuk ulang tahun Sang Perdana Menteri Narendra Modi ke 71 tahun pada Jumat 17 September waktu setempat. Seperti diberitakan kantor berita AFP, pihak berwenang mendirikan pusat-pusat vaksinasi khusus di stadion, pusat perbelanjaan, klinik, dan tempat-tempat lain karena berusaha untuk meningkatkan kampanye vaksinasi untuk menyuntik 1,1 miliar orang pada akhir tahun ini. Rekor vaksinasi harian terbaik sebelumnya di India adalah 14 juta dosis vaksin satu hari pada bulan Agustus yang lalu. Menteri Kesehatan India, Mansuk Mandavia, mengatakan ini adalah hadiah dari petugas kesehatan dan warga kepada Perdana Menteri. Karena lebih dari 20 juta suntikan setiap hari dicapai untuk pertama kalinya pada ulang tahun ke-71 Modi. Utar Pradesh, sebuah negara bagian terpadat di India, dia biasanya memvaksinasi sekitar 1,5 juta orang per hari. Dalam cuitan Twitter, Modi menuliskan bahwa semua orang India harus bangga dengan rekor tersebut. Diluncurkan pada bulan Januari yang lalu, kampanye vaksin di India awalnya berjalan lambat karena kekurangan pasokan vaksin dan keraguan di antara penduduk. Namun, vaksinasi telus meningkat dalam waktu beberapa minggu terakhir, mencapai rata-rata antara 5 juta dan 8 juta suntikan vaksin setiap harinya. Sekitar 788 juta dosis vaksin COVID-19 kini telah diberikan. Tetapi, jumlah orang yang mendapatkan 2 dosis vaksin masih di bawah 20 persen. India dihantam gelombang corona yang brutal pada bulan April dan Mei yang lalu yang menewaskan lebih dari 200 ribu orang. Kini, kasus infeksi dan kematian harian telah turun secara drastis sejak lonjakan itu dan banyak pembatasan pergerakan telah berakhir. Namun, pihak berwenang khawatir akan adanya gelombang baru seiring musim festival akhir tahun akan dimulai. India sejauh ini telah mencatat total 437.370 kematian dan lebih dari 32 juta orang kasus COVID-19. Ini menjadi rekor tertinggi kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Ya, itu tadi teman-teman semuanya informasi terkait vaksinasi yang dilaksanakan di India. Sebuah negara besar di kawasan Asia ya. Dan ini wajar karena targetnya aja sampai akhir tahun ini adalah 1,1 miliar. Dan terus digalakan vaksinasi dan puncaknya kemarin saat ulang tahun Perdana Menteri Narendra Modi, nama Perdana Menterinya dan berhasil memecahkan rekor vaksinasi dalam satu hari sebesar sebanyak 22 juta orang. Ini luar biasa. Indonesia masih terus berjuang untuk bisa memvaksinasi ratusan juta rakyatnya termasuk negara besar dan mudah-mudahan bisa segera mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah di mana 70 persen penduduk Indonesia harus tervaksin dalam akhir tahun ini. Itu aja teman-teman semuanya informasi singkat terkait dengan vaksinasi yang terjadi di India di mana memecahkan rekor dunia ya, sebanyak 22 juta vaksin dalam satu hari. Terima kasih kebersamaannya. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan teman-teman semuanya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!